Hai guys, selamat datang kembali di channel Youtube Gadget Squad Kali ini kita udah kedatangan 1 unit HP terbaru Vivo dari keluarga V-series Yup, ini dia Vivo V30 Pro yang bakal sebentar lagi resmi meluncur di Indonesia Gak kerasa ya, kayaknya baru aja kemarin Vivo V29 series meluncur Sekarang udah ada aja generasi penerusnya nih Nah, kali ini di V30 series, Vivo ngadirin varian Pro-nya buat pasar Indonesia Tanpa berlama-lama, langsung aja kita unboxing Kalau kita lihat lagi dari tampilan box-nya sendiri, V30 Pro ini memang beda ya dari generasi sebelumnya Yang sekarang warna box-nya sendiri didominasi sama warna hitam Selain itu, kalau kalian perhatiin juga di bagian depannya Ada satu hal yang bikin berhasil mencuri perhatian saya Yup, tertulis jelas ya, Co-Engineered with Zeiss Artinya, untuk pertama kalinya di V-series dibekali dengan teknologi kamera hasil kerjasama Vivo dan Zeiss Wah, ini sih bakal menarik ya Harusnya dengan adanya hal ini, bisa ngebantu meningkatkan performa pengambilan gambar Nanti kita bakal coba Oke, lanjut di bagian belakangnya ada beberapa info yang bisa kita tahu RAM-nya sendiri 12GB dengan kapasitas storage-nya yang besar di 512GB Dan yang terakhir buat warnanya sendiri, green Begitu kita buka box-nya, kita bakal dapetin unitnya Vivo V30 Pro Kita taruh dulu di pinggir Terus ada jelly case yang modelannya transparan kayak gini guys Buku manual dan kartu garansi Kabel USB Type-C SIM ejector Dan yang terakhir ada head charger dengan 80W flash charge Oke guys, ini dia paket penjualan resmi Vivo V30 Pro di Indonesia Nah, ini dia unitnya Vivo V30 Pro Sebentar, biar lebih enak dilihat Saya keluarin unitnya dulu dari plastiknya Oke, ini dia warna greennya si Vivo V30 Pro Jujur, kesan pertama lihat warna HP ini saya suka sama varian warnanya ini guys Ya, bisa dibilang Warna ini bisa ngasih nuansa baru dan beda lah ya Kalau ngeliat warna-warna HP yang ada di pasaran saat ini Warna hijaunya tuh nggak terlalu mencolok Tapi tetap kelihatan mewahnya Selain itu, bodinya juga ramping dan ringan Kalau kalian perhatiin disini Bagian sisi kanan, kiri layar Dan juga bagian bodi belakangnya Udah dibuat melengkung Yang ngebuat HP-nya ini jadi enak banget digenggam Materialnya juga berasa solidnya Dengan finishing tekstur matte Yang bikin bodinya nggak gampang kotor Kena bekas sirik jari yang menempel Nice Masih di bagian belakangnya Desain model kamera belakangnya sendiri Juga udah beda sama generasi sebelumnya ya Sekarang ukuran lensa belakangnya Lebih minimalis dan ada logo Zeiss-nya Di bagian bawah lensa utama juga ada ring light Yang sekarang punya ukuran lebih besar Which is seharusnya pencahayaannya bisa lebih optimal lagi Dari generasi sebelumnya ya Oke, pindah ke bagian samping kanan bodi Ada tombol power dan volume Dan di bagian atas ada port mic Lanjut di bagian bawah ada grill speaker USB type C, port mic, dan juga slot card yang mendukung dual nano SIM Dan sekarang kita coba nyalain dulu dan setting-setting sedikit si Vivo V30 Pro ini Nah ini dia tampilan user interface-nya dari Vivo V30 Pro Dengan operasi sistem Funtouch OS versi 14 terbaru berbasis Android 14 Untuk penggunaan awal, storage yang terpakai itu sekitar 22GB Dari kapasitas bawaannya di 512GB Nah buat ngedukung performanya Vivo V30 Pro ini pakai prosesor Dimensity 8200 Dengan RAM 12GB Yang bisa di extended juga sebesar 12GB Dan storage-nya di 512GB Oke lanjut saya mau bahas sedikit soal fitur kameranya Ada di kelas menengah atas, Vivo V30 Pro ini menurut saya punya kamera yang bisa diandelin Ya hal tersebut juga bisa kita lihat ya Dari spesifikasi kameranya Dimana besaran resolusi di semua lensa kameranya ini Punya resolusi yang sama besar dengan porsi yang sama di 50MP Mulai dari lensa yang ada di kamera belakangnya Sampai kamera depannya Begitu kita masuk ke tampilan UI kameranya Kita bakal nemuin film raw icon di bagian atasnya Nah kalau kita pilih, disini disediain ada 3 preset khusus Vivid, tekstur, dan juga Zeiss sendiri Terus juga buat fitur potret di kamera depannya juga Ada beberapa pilihan bokeh ala lensa Zeiss yang bisa dipilih Dan ngebuat foto lebih artistik Dan ini juga menarik banget sih Buat kamu yang seneng bikin video vlog pakai handphone Baik kamera depan atau belakangnya juga bisa ngerekam video Sampai resolusi tertingginya di 4K 60fps Nah biar nggak pada penasaran Sekarang saya mau spill hasil foto-fotonya dulu Dari kamera Vivo V30 Pro ini Berikut adalah hasilnya Check this out Terima kasih telah menonton! Oke guys, itu dia hasil foto dari kamera Vivo V30 Pro Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sekarang Sekian untuk video kali ini Buat full reviewnya Nanti saya akan update setelah tes pemakaian tentunya Dan biar nggak ketinggalan video lainnya Pastiin juga kalian udah subscribe dan aktifin notifikasinya Oke subratah pamit undur diri Thanks for watching this video See ya! Sub indo by broth3rmax